Kevin Ray Mendoza, keeper Persib Bandung, menunjukkan rasa kagumnya terhadap atmosfer Liga Indonesia. Di sisi lain, Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, mengeluarkan sebuah statement yang menarik. Thomas Doll katakan, 23 tahun saya melatih, Persija adalah tim terbanyak bikin kesalahan dalam semusim. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya. Untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita bahas soal statement Kevin Ray Mendoza. Lewat Instagramnya, Kevin Ray Mendoza bilang, Aku belum pernah mengalami yang seperti ini. Atmosfer di pelatihan kami hari ini benar-benar luar biasa. Terima kasih semuanya telah datang dan menunjukkan dukungan kalian. Dan Kevin Ray Mendoza menampilkan sebuah foto dukungan yang sangat luar biasa dari supporter Persib Bandung. Kalau kita bicara atmosfer Liga Indonesia, ini nggak habis-habisnya teman-teman. Nah, sekitar 6 bulan yang lalu, kurang lebih teman-teman, Aku sempat melakukan interview eksklusif dengan salah seorang jurnalis yang pernah melakukan interview secara langsung bersama Michael Asieng. Michael Asieng, kita tahu pernah bermain di Persib Bandung. Status wawancara yang dilakukan oleh jurnalis ini terhadap Michael Asieng, saat Michael Asieng sudah tidak di Persib Bandung lagi. Dan Michael Asieng mengeluarkan statement seperti ini. Ujung interview itu, saya sempat tanya juga tentang masa dia di Indonesia sebab dia pernah beraksi bersama Persib Bandung. Ketika itu, dia sudah pun meninggalkan Persib Bandung. Dan Michael Asieng memang bila saya sebut perkataan Indonesia saja, mukanya memang betul-betul berseri kerana dia kata dia banyak memori daripada beraksi di Indonesia. Dan antara perkara yang dia cekap kepada saya adalah, dia sudah berpengalaman main dalam El Clasico. Antara rivalry yang paling hangat di seluruh dunia kan. London Derby juga dia pernah main bersama Chelsea ketika menentang Arsenal, menentang Spurs, macam-macam. Ketika bersama AC Milan juga, dia cukup mengenali Milan Derby yang ada di situ. Tapi dia kata rivalry yang paling hangat yang pernah dia alami adalah rivalry di antara Persija dan juga Persib. Dia kata dia tak pernah, dia tak pernah alami apa-apa rivalry yang sehangat rivalry tersebut kerana jumlah polis yang ada, jumlah intensiti sokongan dan jumlah. Dia katakan atmosfernya sangat gila. Gila dalam arti kata positif ya teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana setiap klub-klub yang ada di Liga Indonesia ketika bertanding, didukung oleh supporter yang sangat militan. Lantas, apa pengaruh dukungan yang sangat luar biasa dari supporter untuk mendukung klub idolanya? Ya, seperti yang dirasakan oleh Kevin Ray Mendoza. Aku yakin, teman-teman, apa yang dirasakan oleh Kevin Ray Mendoza ini tak pernah ia rasakan ketika ia bermain di klub-klub sebelum Persib, Bandung. Bahkan, jika aku nukil, apa yang disampaikan oleh Michael Essieng? Lewat jurnalis yang pernah mewawancara Michael Essieng, teman-teman, atmosfer pertandingan Persija menghadapi Persib, Bandung, itu jika kita bedah di pertandingan Liga Inggris yang pernah dijalani oleh Michael Essieng, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Liga lainnya, teman-teman, tak pernah dijumpai oleh Michael Essieng. Contoh sederhana, teman-teman, ketika datang ke stadion, harus menggunakan mobil dari pihak kepolisian, ataupun mobil rantis, teman-teman, ataupun tipikal kendaraan rantis, untuk mengamankan squad yang ada dan yang akan bertanding. Itu yang dialami oleh Michael Essieng, teman-teman. Kalau kita bicara lepas dari Persib, Bandung, contoh lagi, Peter Odemwinggi, pernah main di Madura, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap klub-klub lain, aku menganggap semua klub-klub yang ada di Liga Indonesia mempunyai basis supporter yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh, Peter Odemwinggi, main di Madura United, meski nggak lama, ia merasakan Liga Indonesia. Ia pun melihat atmosfer yang sangat luar biasa. Namun, sisi minusnya, yang aku lihat statement dari pemain-pemain asing yang datang ke Liga Indonesia, yaitu kepemimpinan wasit. Peter Odemwinggi menyoroti kepemimpinan wasit. Tekal-tekal brutal, tekel dua kaki, tekel yang sangat berbahaya, itu masih kartu kuning, bahkan tidak kartu kuning sama sekali. Yang harusnya kartu merah. Nah, itu kan lumrah untuk kita lihat di Liga-Liga yang ada di Eropa. Langsung strike kartu merah. Yang imbasnya, ketika itu terus-menerus terjadi di kompetisi Liga Indonesia, kemudian pemain kita yang sering melakukan tekel tersebut, tekel-tekal brutal, datang ke Liga lain, selain Liga Indonesia ataupun kompetisi internasional, siap-siaplah pemain tersebut akan merugikan klub ataupun tim nasional, teman-teman. Karena akan beda, wasit-wasit yang ada di luar akan tegas keputusannya untuk memberikan kartu merah. Contoh sederhananya, seperti apa yang dihalami oleh Bruno Moreira dari sikap Wahyudi Hamisi. Itu kan sangat-sangat berbahaya melakukan sebuah terjangan terhadap bagian kepala yang tentu itu sangat akan mempengaruhi tingkat kesadaran bagi seorang manusia. Nah, syukurnya, untungnya tidak ada kejadian-kejadian yang memilukan terhadap Bruno Moreira. Dan akhirnya Wahyudi Hamisi pun disangsi PSSI, meskipun kalau kita bicara sanksi yang didapat oleh Wahyudi Hamisi, itu pun pro-kontra. Ada mengatakan, kok seperti itu cuman? Kok seperti itu? Makanya imbasnya Liga Indonesia akan terus ada tekel-tekel brutal. Nah, jadi kembali ke konteks Kevin Ray Mendoza, saat melihat atmosfer yang didapatnya membela Persib Bandung, ya, ini aku rasa bukan hal yang langka lagi, teman-teman, rata-rata. Saat kita bicara klub Persib, teman-teman, datang pemain asing, kemudian mengomentari dukungan, sokongan dari pendukung Persib Bandung, Bobo, Toh, Viking, dan lain sebagainya, teman-teman, memberikan first impression yang sangat-sangat luar biasa. Kevin Ray Mendoza pun dari sisi permainan, terus menunjukkan permainan yang meningkat. Nah, saat Persib menghadapi Persija, krusial banget, kan? Apa yang terjadi di penghujung laga babak kedua, saat Rio Matsumura ingin menciptakan sebuah goal, berkat dukungan Kevin Ray Mendoza, serta defensif pemain belakang Persib, bisa diantisipasi gerakan Rio Matsumura. Ya, inilah dia Liga Indonesia, dan Liga Indonesia secara atmosfer, nggak usah kita pertanyakan lagi, elemen-elemen yang mendukung Liga Indonesia memang harus diperbaiki. Contoh wasit, contoh jadwal kompetisi, contoh bagaimana keamanan sebuah pertandingan itu berlangsung. Ini penting, teman-teman. Pertandingan Persib menghadapi Persija, itu high quality. tinggi banget level pertandingannya. Namun, yang kita inginkan itu sebenarnya bagaimana? Mengkemas pertandingan Persib, Persija, dan pertandingan-pertandingan lain yang ada di Liga Indonesia, bisa dihadiri oleh penonton dan aman. Nah, kita bicara secara umum ya, bukan hanya bicara Persib-Persija saja, tapi secara umumnya, bisa dihadiri seluruh penonton setiap pertandingan yang ada di Liga Indonesia. Kalau kita bicara Persija-Persib saja tentu, dengan adanya penonton, fans, itu kan sebagai sisi baik, positif terhadap pertandingan ini. Syukur-syukur bisa dilirik oleh media-media yang ada di luar. Nah, untuk La Liga, pada masa framenya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, pihak La Liga, quote-unquote, menjual La Liga itu dengan menggembar-gemborkan pertandingan El Clasico. Barcelona menghadapi Real Madrid, yang mereka kemas sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi teknis, namun dari sisi non-teknis terhadap pertandingan yang berlangsung di atas lapangan. Contoh non-teknis, misalnya kamera pertandingan, 4G mereka hadirkan, XD, dan makin banyak jumlah kamera di pertandingan tersebut, sehingga orang yang menonton La Liga, bukan memberikan kesan yang sangat luar biasa. Wah, ini pertandingan La Liga kok kamera seperti ini? Aspek-aspek seperti itu, pertandingan Persija menghadapi Persib, ini memang benar-benar harus ditingkatkan level marketingnya bagi PT Liga Indonesia baru, tentunya dibantu oleh PSSI, biar atmosfernya terus terjaga, dan bisa menjual, menjual secara bisnis, menguntungkan untuk kompetisi Liga Indonesia. Ya, Persib, Persija, Arema, Persebaya, Bali, United, dan klub-klub lainnya tanpa mengurangi rasa hormat, kan mereka punya basis media sosial yang sangat kencang. Itu yang tak semua, bahkan supporter ya, kita bicara, itu tak semua klub-klub di dunia ini ada. Nah, jadi rata-rata klub yang ada di Liga Indonesia punya basis itu yang tentu perlu dikembangkan lewat dorongan dan dukungan PT Liga Indonesia Baru dan PSSI. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Di saat Thomas Doll bilang, 23 tahun saya melatih, Persija adalah tim terbanyak bikin kesalahan dalam semusim. Nah, aku nggak mau petikan-petikan aja yang aku bahas, teman-teman, ataupun aku sampaikan. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Thomas Doll. Penting buat kita untuk melihat ke bawah, karena tidak banyak poin yang kami raih di beberapa pertandingan. Itu disampaikan Thomas Doll selesai pertandingan melawan Persib. Ditambahkan motivasinya adalah untuk mengakhiri musim ini dengan meraih hal-hal bagus setiap pekannya. Maksud saya, kita punya beberapa laga di depan, namun inilah level kami, jadi klasemen tidak pernah bohong. Ini menarik sih, yang disampaikan oleh Thomas Doll dengan level seperti ini, ya secara nggak langsung harus realistis juga. Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia musim ini. Ditambahkan 35 poin, satu musim banyak sekali kesalahan. Ya, hampir setiap pekan, ataupun beberapa pekan sekali, Coach Thomas Doll memang melontarkan statement kegundahannya terhadap pemain Persija, Persija Jakarta, secara umum, teman-teman, tentang bagaimana banyak kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi. Yang harusnya itu nggak boleh terjadi. Contoh, kesalahan passing, kemudian kesalahan terlalu lama mengontrol bola, kesalahan terlalu lamban melakukan decision making, mengambil keputusan. Ditambahkan Doll, saya sudah lama di dalam dunia sepak bola. Ini luar biasa sih, menusuk sih apa yang disampaikan Thomas Doll. Saya juga sudah menjadi pelatih lebih dari 22 sampai 23 tahun. Saya tidak pernah melihat kesalahan sebanyak ini dalam satu musim. Ketika statement tersebut beredar di media sosial, teman-teman, ada sebagian pendukung Persija tentunya yang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Doll. Di sisi lain, ada juga yang kontra. Wajar, teman-teman. Pro kontra. Kontranya lebih menekankan. Ya, kenapa nggak merubah sistem? Contoh, sampai sekarang, ini Thomas Doll mempertahankan idealisnya dengan sistem 3-back-nya. Nah, banyak penikmat Persija, bahkan penikmat sepak bola Indonesia, teman-teman, mengatakan, kenapa nggak dirubah sistemnya dengan menggunakan pola 4-4-2 ataupun 4-2-3-1 atau 4-3-3. Yang penting, jangan dulu 3-back. Yang seharusnya dilakukan improvisasi variasi tactical. Sekarang ini kan posisinya udah terbaca banget nih, permain Persija. Blah, 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 blah. Banyak argumentasi-argumentasi seperti itu disampaikan. Dan aku pun sebenarnya menyerahkan aja kepada Thomas Doll. Namun di sisi lain, tak salah. Thomas Doll pun juga melakukan variasi-variasi terhadap formasinya. Kenapa aku katakan demikian? Kita belajar dari pelatih-pelatih elite Eropa sekarang ya. Itu kan sekarang rujukan pecinta sepak bola, teman-teman, nggak bisa kita singkirkan. Contoh, Pep Guardiola. Dulu idealis banget ya dengan Tiki Takanya, dengan 4-4-3-3-nya, dengan harus menguasai bolanya, namun saat menghadapi pertandingan-pertandingan tertentu, contoh, melawan Liverpool, dia lebih bermain parkir bus. Menunggu, 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 kemudian melakukan counter attack. Oke, itu yang pertama. Kemudian kedua, dari formasi 1-4-3-3, ia ubah di beberapa pertandingan, gunakan pola 1-3-2-4-1. Nah, ini kan hal yang berbeda banget, jauh banget nih. Era-eranya Guardiola dulu pakai 4-3-3, pakamnya, idealisnya, namun dengan perkembangan sepak bola, ia pun melakukan dan mengikuti apa yang terjadi. Sehingga kita lihat, City dengan variasi-variasi yang dilakukan, terus mengalami peningkatan dari sikap permainan. Meskipun ada beberapa kali deadlock, namun itulah dia, reaksi dari Pep Guardiola untuk tidak nyaman terus menerus di situasi Tiki Taka dan di situasi pelatih-pelatih muda yang terus muncul di tataran sepak bola elit Eropa. Nah, ini kita belajar ya dari pelatih-pelatih elit Eropa. Aku bukan katakan Thomas Dool juga salah, kalau misalnya Thomas Dool idealis punya seperti itu pemikirannya, ya kita harus menghargai. Sama seperti ketika aku ditanya, bagaimana tangkapan Abang Hossi Mourinho? Hossi Mourinho mau dibilang A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya ia tetap mempertahankan idealisnya, filosofinya. Nggak usah bermain cantik, yang penting menang. Yang penting menang, 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 menang. Dah, po, gitu. Dan, ya, apakah itu salah? Nggak salah, aku rasa. Itulah dia filosofinya. Namun, kita bicara banyaknya, bukan banyaknya, aku mencoba merespon. Banyaknya netizen, ya, penikmat sepak bola Indonesia mempertanyakan kenapa Thomas Doll tidak melakukan variasi-variasi terhadap formasinya. Kemudian, ditambahkan oleh Doll, saya berharap kita bisa mengakhiri musim ini dengan baik, tapi tidak ada satupun dari kami yang senang akan hal ini karena kami menaruh banyak, namun juga menghancurkan banyak hal. Itu yang tidak saya pahami mengapa. Kami butuh 1-2 laga untuk bangkit, menjalani latihan dengan kesalahan seminal mungkin, dan laga selanjutnya akan datang. Oke, sampai situ aja, teman-teman. Gimana menurut teman-teman posisi dari Persija Jakarta di awal musim banyak orang berekspektasi Persija bisa berbuat sesuatu yang sangat berharga di musim ini, namun posisi Persija sekarang dalam keadaan sulit. Coba, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.